Bab 415, Li Zun suka membantu orang lain Lin King telah mengumpulkan beberapa prajurit dari tentara Zenbei di lapangan latihan, mempersiapkan mereka untuk kedatangan Li Zun Li Zun, ditemani oleh Ayuan, mengikuti di belakang Lin King, menuju ke lapangan latihan Sepanjang jalan, banyak prajurit memperhatikan mereka Dua jenderal, pangeran telah tiba Lin King membawa Li Zun ke lapangan latihan dan segera memberi hormat kepada Zhang Fang dan Liu Sheng, yang berpakaian baju sirah dan tampak sangat gagah berani Kedua jenderal itu segera maju, membungko dan memberi hormat, kami memberi hormat kepada pangeran Li Zun segera maju dan pura-pura mengangkat mereka, dua jenderal, jangan terlalu sopan Aku ini orang yang bersalah, tidak pantas menerima penghormatan sebesar ini Liu Sheng langsung menyeringai diam-diam dan mencemul Bagus, kamu tahu diri Zhang Fang segera berkata, beberapa hari ini banyak tugas militer, kami tidak bisa merawat pangeran dengan baik, mohon pangeran memaafkan Ah, tidak apa-apa, urusan militer lebih penting Penasehat militer telah mengatur semuanya dengan baik, jenderal tidak perlu khawatir Kata Li Zun dengan cepat Pada saat ini, mendengar percakapan mereka, prajurit di lapangan latihan mulai berbisik-bisik Ini dia pangeran Jing Dia, dia, terlalu tampan, bukan Seperti kulitnya sangat halus, lebih putih dari istri saya Benar, lihat dia, dia bahkan lebih lemah dari penasehat militer Saya percaya sekarang, dia pasti tidak bisa mengalahkan penasehat militer Lihat kakinya, mana bisa dibandingkan dengan dua jenderal Sekurus wanita, bahkan lebih kurus dari ibuku Ibumu seperti babi gemuk, bagaimana bisa dibandingkan? Kamu cari mati? Ya Kelihatan seperti orang sakit, saya pasti lebih cepat berjalan daripadanya Benar, orang seperti ini, jelas pecundang Biarkan pecundang seperti ini memegang komando, itu gila Benar, di medan perang yang berubah setiap saat Jika dia memimpin kita, dia akan dipukul mati dengan satu pukulan Memimpin serangan, dia bahkan tidak bisa menunggang kuda Serangan apa yang akan dia pimpin Bahkan berlari tidak lebih cepat dari kita berjalan Selesai, dia bahkan tidak bisa menunggang kuda Pokoknya, saya tidak akan mematuhi perintah dari orang seperti ini Benar, melanggar perintah di medan perang dan dihukum mati lebih baik daripada mengikuti pecundang seperti ini dan mati sia-sia Mendengar prajurit berbicara tanpa rasa takut, Lin King dan dua jenderal lainnya merasa sangat puas Namun Li Zun tampak marah meskipun berusaha tetap tersenyum Melihat wajah Li Zun, ketiga orang itu semakin puas Namun, karena mereka bermain peran, mereka harus melakukannya dengan baik Lin King memberi isyarat kepada Zhang Fang, yang segera mengerti, maju selangkah dengan tegas dan berteriak dengan serius Apa yang kalian semua omongkan? Apakah kalian semua ingin dihukum lima puluh cambuk? General, kami tidak berani Orang-orang yang sudah diatur segera merespon dengan sopan Kami tidak berani Prajurit lain juga segera berkata Lin King segera dengan wajah penuh penyesalan berkata kepada Li Zun Pangeran, saya tidak disiplin dalam memimpin tentara, ini salah saya Mohon Pangeran memaafkan Li Zun menggelengkan kepala dan mendesah Penasehat militer sangat cerdas, ini adalah keberuntungan bagi tentara kita Kata-kata ini adalah fitnah yang disengaja terhadapku, bukan kesalahan penasehat militer Liu Seng segera dengan wajah yang senang melihat kekacauan, berkata dengan suara kasar Siapa yang berani menghina Pangeran, keluar, saya akan memenggalnya dengan satu tebasan Lin King, tercengang Zhang Fang, terkejut Orang ini benar-benar tidak punya otak, ini adalah menghina diri sendiri Wajah Li Zun juga sedikit kaku sejenak Aku menghina diriku sendiri dan langsung dikatakan sebagai anjing bodoh Wajah Ayuan sedikit terkejut, lalu berubah menjadi ekspresi aneh Ah ya, Liu Seng melihat suasana yang tidak benar, segera menyadari dan menepuk dahinya, memaki dirinya sendiri Li Zun melihat ini, segera berkata dengan nada prihatin Jendral Liu, ada apa? Kenapa tiba-tiba memukul diri sendiri? Apakah Jendral Liu tidak merasa sehat? Apakah Anda membutuhkan bantuanku? Suasana menjadi cambung Liu Seng tertegun sejenak, melihat Lin King, lalu tertawa kikup dan berkata Ah, terima kasih atas perhatian pangeran, saya lupa melakukan sesuatu, jadi sangat marah pada diri sendiri Apa itu? Apakah Anda membutuhkan bantuanku? Tidak ada apa-apa, pangeran tidak perlu khawatir Tidak apa-apa, katakan saja, aku bisa membantu Tidak, tidak perlu Jendral Liu jangan sungkan, aku suka membantu orang Bab 416, sulit membunuh ayam Li Zun akan membunuh ayam di depan umum sekarang Liu Seng, yang awalnya ingin pamer dan merendahkan Li Zun, kini merasa terpojok dan berkeringat dingin Ada yang aneh dengan pangeran ini, pikirnya Kenapa dia terus bersikeras ingin membantu padahal aku sudah bilang tidak perlu Melihat Liu Seng yang mulai canggung, Li Zun tampak ramah tetapi sebenarnya tertawa dingin di dalam hati Seorang prajurit kasar ingin melawanku Kau cari masalah Pangeran, saya akan memperjuangkan keadilan untuk Anda Zhang Fang melihat Li Zun tidak melepaskan Liu Seng Segera berbicara dengan keras untuk memutus percakapan dan kemudian berbalik ke arah prajurit lainnya dengan suara tegas Beberapa hari ini ada rumor buruk di tentara Ini jelas fitnah, pangeran ada di sini sekarang, lihatlah baik-baik, apakah pangeran seburuk yang dirumorkan Liu Seng merasa lega, merasa bahwa pangeran ini ternyata pintar berbicara Mendengar kata-kata Zhang Fang, prajurit segera bekerja sama dan memandang Li Zun dengan seksama Kemudian mereka saling bertukar pandang Memang benar, seperti rumor, kelihatan tidak berguna, apa yang salah dengan itu Zhang Fang melihat perubahan ekspresi prajurit dan semakin puas Dia menatap Lin King dan kemudian Li Zun sebelum melanjutkan dengan suara berat Saya bahkan mendengar rumor yang sangat tidak benar bahwa pangeran datang untuk memimpin tentara utara kita Ini benar-benar rumor Li Zun tiba-tiba berbicara, segera memotong ucapan Zhang Fang Kemudian melangkah maju, saya adalah orang yang bersalah, tidak punya kualifikasi untuk memegang komando militer Jadi rumor yang mengatakan saya akan mengambil alih komando adalah bohong Ini fitnah, sebuah rumor sepenuhnya Para prajurit jangan percaya ini Saya tahu seberapa besar kemampuan saya Saya tidak berani mencampuri urusan militer Harap para prajurit mengerti Kata-kata ini membuat suasana menjadi sunyi seketika Lin King dan kedua lainnya terkejut Tidak menyangka Li Zun akan menjelaskan hal ini sendiri Apakah orang ini benar-benar tidak datang untuk mengambil alih komando Kalau begitu, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini Dengan begitu, ketika ada perintah dari istana Prajurit tidak akan merasa terkejut dan melawan perintah Zhang Fang juga berniat menggunakan ini untuk menstabilkan suasana hati prajurit Tetapi Li Zun sudah melakukannya Apa rencananya? Lin King dan Liu Seng saling pandang, merasa bingung Li Zun melanjutkan Cara saya bertemu kalian mungkin tiba-tiba Tapi rumor ini terlalu merusak reputasi saya Jadi saya harus berbicara Harap kalian memaafkan saya Ah Yuan, yang melihat ini Tahu bahwa meskipun ini tampaknya diatur oleh Lin King dan lainnya Sebenarnya semua ini ada dalam kendali Li Zun Dan mereka sedang dipermainkan oleh Li Zun Dia menunggu apa yang akan dilakukan Li Zun selanjutnya Apakah dia akan membersihkan namanya dengan paksa? Tetapi dengan berdiri di sini saja Bisakah dia membersihkannya? Dia sendiri adalah rumor terbaik Lin King dan kedua lainnya tersenyum sinis Tampak seperti menonton pertunjukan Li Zun juga tertawa dingin dalam hati Tapi tampak tenang Dia melangkah maju beberapa langkah Menunjuk salah satu prajurit Dan bertanya dengan suara berat Kamu, katakan Apa yang dikatakan tentang saya di tentara? Prajurit itu terkejut Merasa gugup Dan segera melihat ke arah Lin King dan lainnya Zhang Fang segera berkata Jika pangeran bertanya Jawab dengan jujur Jika ada kebohongan Saya akan mematahkan kakimu Baik, Jenderal Pangeran Mereka bilang Anda bahkan sulit membunuh ayam Kata prajurit itu dengan jujur Meski merasa gugup Li Zun mengangguk Tampak serius Dan segera berbalik ke arah Zhang Fang Berkata Jenderal Zhang Ini pasti rumor Saya tidak bisa menerima penghinaan ini Tolong carikan saya seekor ayam sekarang Saya akan membunuh ayam itu di depan semua prajurit Supaya mereka tahu apakah ini fitnah Apa? Kata-kata ini mengejutkan semua orang Bab 415 dan 416 selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih